Jadi gue yakin ini adalah salah satu pertanyaan terbesar kalian, kapan waktu yang tepat untuk start beli Bitcoin lagi? Jadi kan di video-video sebelumnya, gue udah share beberapa patokan secara teknikal, tapi di video kali ini gue mau share sesuatu yang sangat menarik, mungkin bisa jadi patokan kita semua, yaitu adalah follow the whales. Kenapa harus follow whales? Karena gue yakin mereka punya akses ke informasi yang kita nggak bisa dapatkan. So, hari ini gue akan ajarin caranya kita untuk bisa follow whales. Yang pertama, kalian cek website ini, bitinfocharts.com. Nah, di website ini kalian tuh bisa melihat top 100 richest Bitcoin addresses, jadi 100 wallet address yang memiliki Bitcoin terbanyak, dan kalian bisa track seluruh pergerakan transaksi mereka. Jadi gue udah telusuri semua yang berada di peringkat 10 teratas, dan menurut gue yang paling menarik adalah yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena dia bener-bener call the top of Bitcoin. Kalian bisa lihat di pojok paling kiri situ, di tanggal 12 November 2021, dia menjual 10.000 Bitcoin senilai 10 juta dolar. Dan kalian bisa lihat, tanggal 12 November itu bener-bener berada di lingkaran kuning, dan ini bener-bener cycle top daripada Bitcoin. Definitely dia punya satu informasi yang kita semua nggak tahu, karena gue ingat betul waktu itu, di pertengahan November, semua orang bullish dan berkata Bitcoin akan menuju ke 100 ribu di bulan Desember. Tapi nyatanya, dia malah jual 10.000 Bitcoin-nya, dan tepat di pucuk. Nah, dari sejak pertengahan November dia jual 10.000 Bitcoin, dia belum ada beli Bitcoin dalam jumlah besar lagi sampai hari ini. Kalian bisa lihat, sekarang ini yang ada di wallet-nya itu, hanyalah menurut gue yield farming, makanya cuma 0,000 sekian Bitcoin. Jadi, walau kita nggak tahu dia siapa dan terlalu sulit untuk mencari tahu tentunya, kalau wallet address ini starts buying Bitcoin dalam jumlah yang besar, bisa jadi itu adalah bottom. Terima kasih.